disini selesai dengan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya tebu atau sosok gilih selalu hari memasuki yang semuanya di semoy bus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kanannya salah satu nih kayak gini soalnya buruk-buru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan banyak waktu sehingga menghabiskan banyak waktu asingga banyak soal ini ada dua sore saya teknis siapa yang tipang lagi berarti salah makhluk dia hakewanya langsung aja nih guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga menghabiskan banyak waktu yang seharusnya bisa lebih dipokuskan untuk mempersiapkan dan mengevalasi proses pembelajaran itu sendiri benar curhat kayaknya nih Gede atas pertanyaan sebut RPP disederhanakan dengan prinsip blablabla berotasi pada besedik B singkat padat dan jelas C hemat di fleksibel hei keterkaitan oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa tahun 2019 yang lalu nih berarti kurang lebih ya berapa tahun yang lalu lah satu tahun ya kurang gitu ya telah diterbitkan surat edaran nah jadi ini sudah dimuat di surat edaran Mendikbud kawan-kawan surat edaran Mendikbud iya nomor 14 tahun sorry di nomor 14 tahun 2019 nah ini cara mudah mengingatnya kawan-kawan ingat undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 ya kalau ini nomor 14 tahun 2019 itu surat edaran Mendikbud ya ingat surat edaran bukan permendikbud ya tapi ini permendikbud eh sorry bukan permendikbud tapi disini ini SM Mendikbud terkait apa terkait dengan penyederhanaan penyusunan RPP gitu kawan-kawan dimana sebagai di dalam surat ini sudah ditentukan bahwa dalam penyusupan prinsip pembuatan RPP terbaru itu prinsip pembuatan RPP terbaru berdasarkan parameter ini satu nah dia harus efektif efektif artinya apa dia mencapai tujuan pembelajaran gitu ya ini mencapai tujuan pembelajaran jadi susun dan RPP disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu kemudian efisien nah kalau PCN itu efisien dia RPP disusun dengan singkat padat dan jelas gitu maksudnya tidak menghabiskan banyak waktu gitu lah ya ini tidak menghabiskan banyak waktu tidak menghabiskan banyak waktu menghabiskan banyak waktu banyak waktu kayak gini nih dan yang terakhir ini adalah saat prinsipnya adalah berorientasi berorientasi pada peserta didik peserta didik nah ini dia kawan-kawan jadi prinsip penyusuanan RPP terbaru berdasarkan surat terdara menikbud nomor 14 tahun 2019 itu ada tiga efektif dia itu harus mencapai tujuan pembelajaran efisien tidak menghabiskan banyak waktu artinya tidak membuat guru itu kecapaian kelelahan gitu ya karena jangan sampai waktu yang tersisa dihabis waktu yang ada di habis dibuat RPP gitu usulnya jadi biar bisa waktunya itu luasa dan lebih dipokuskan pada mempersiapkan dan mengadoperasi proses pembelajarannya karena yang namanya pembelajaran terus ada peluasi kita itu jangan sampai waktu itu dihobis digunakan untuk membuat RPP yang begitu rinci ini tegankan walaupun sebetulnya bagus ya jadi untuk kawan-kawan yang sekarang berperansi guru dan sudah membuat RPP dengan di situ juga bagus dapat tidak masalah asa tidak membebani diri sendiri aja gitu kan ya nah berarti kalau begitu yang mana jawabannya iya betul yang ayah ini sangat pada jelas bukan hemat bukan hemat emangnya apa itu ya bukan hemat fleksibel keterkaitan dia berarti kalau begitu coba nyamal itu yang begitu kawan-kawan senjidih jadi jadi mantap gitu ya kawan-kawan sekali lagi maka dikatakan bahwa dalam penyusunan RPP berdasarkan surat edaran medikbud nomor belas tahun 2011 itu harus mengenalui tiga prinsip prinsip efektif pcsn dan berorientasi pada peserta didik ada pun untuk kawan-kawan yang berposisi guru sekarang ini sudah membuat RPP dengan cara rinci apakah itu salah itu tidak salah gitu kawan-kawan ya yang salah itu adalah tidak yang tidak membuat gitu kawan-kawan ya kalau kita tidak membuat RPP itu yang salah kalau sudah membuat dengan rinci asa tidak menyita banyak wangat maksudnya tidak merasa terbebani lah gitu kawan-kawan yang berposisi guru itu tidak ada masalahnya gitu kawan-kawan ya oke itu nomor satu next nomor cu di sini sudah setiap masalah namun apa masalahnya minumnya tebo tersebut selesai 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 semuanya semuanya plus solution berapa Iya betul biar sudah sih gitu kan ya setelah soal nomor dua kayak gini soalnya nih penulisan RPP yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan kemudian ketertarikan dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas merupakan pencuri dengan prinsip bla 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 eh efektif pcsn c berorientasi pada peserta didik eh emat ct e ketergian dan keterpaduan ha barusan yang sudah dikatakan ya bahwa di dalam se-se-se surat udara mendikbud mendikbud nomor sekalian mengingat kembali ya 14 tahun 2019 as bahwa prinsip penyusuran eropit udah 31 efektif dia harus mencapai tujuan pembelajaran mencapai tujuan kemudian efisien-efisien itu tidak berlos waktu ya tidak menghabiskan banyak itu tidak menghabiskan banyak waktu dan berotasi pada peserta didik berorientasi pada peserta didik gitu kawan-kawan nah kalau penyusuran RPP dengan mempertimbangkan kesiapan ketertarikan dan kebutuhan belajar setidik berarti ini penyusuran RPP dengan persiap apa berotasi pada peserta didik kan kawan-kawan ya bukan efektif wrong ini efisien wrong ini betul ini wrong ini wrong berarti jawabannya begitu yang cek begitu kan kawan asin tidak-tidak jadi seriman tapi mantap nih soal nomor 3 ini soal nomor 3 berikut adalah komponen komponen inti dan penyusunan RPP sesuai surat darah mendekut nomor ah lagi-lagi ya berikut adalah komponen inti dalam penyusuran RPP sesuai darah mendekut nomor plus 11 yaitu A penilaian B kompetensi isi B kompetensi asar C mode-d mode pembelajaran E metode penunjaraan Oke kawan-kawan pertama ya kita hadapi dulu yang selesai semuanya semuanya plus solution berapa iya betul berespirasi gitu kan begini ya jadi kawan-kawan di permintaan disini bukan permintaan ya DSE DSE Mendikbud ini DSE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini nih kalau kita ketahui bahwa komponen inti dari penyusuran RPP itu ada tiga saat apa saja satu di harus ada tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran di komponennya pembelajaran yang semula itu ada tiga belas ya tiga belas karena dibut disebut penyedah ranaan yang ada di sini jadi tiga diantaranya ada satu tujuan pembelajaran dua harus ada kegiatan pembelajaran langkah-langkah pembelajaran langkah-langkah pembelajaran di sini termasuk kegiatan pembelajaran keangka-langkah pembelajaran dan ketiga itu adalah penilaian Nah itu saking penilaian pentingnya penilaian jadi ada tiga badi kalau begitu yang mana nih kompeten inti enggak ada harus sekarang ya kelompok di dasar enggak harus memodean juga ini sudah terkaper di malangkah pembelajaran metode juga sama berarti kalau begitu jawabannya betul siang ah begitu dengan anasin tidak minap jadi seri mantap gitu enggak jadi yang asalnya 13 komponen disederhanakan jadi 23 komponen asalnya ini sekarang ini berdasarkan semeni pun nomor 14 kalau ini yang 13 komponen itu berdasarkan baru dipermendikbud permendikbud nomor berapa iya betul 22 tahun 2016 nih kawan-kawan silahkan download nanti ya eh 2016 seri download baca aja gitu Oke next number four nah disini sudah segan sebuah masalah bahan-baca masyarakatnya nilainya tebut usul-usul gitu ya selalu harus ada yang semuanya disemua ibu solution berapa iya betul ya sudah sih gitu ya berikut merupakan komponen rwp sebelum adanya surat edaran medikbud nomor 14 tahun 25 loh Suri Suri bukan dulu kalinya undang-undang guru di sini ya sorry di seri 2019 nih jadi sebelum adanya komponen rwp sebelum adanya surat edaran medikbud nomor 14 komponen itu udah 13 komponen ya dan itu ada di permendikbud di permendikbud nomor tadi bersandiyah permendikbud nomor iya betul ya permendikbud nomor 22 tahun 2016 nanti di tempat-tempat download aja ya silahkan sehingga di Google dengan kata kunci permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa bahwa komponen rwp sebelumnya 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 ini yang barusan itu ada ketujuan kemudian langkah-langkah sama penilaian itu sebelumnya ada harus ada identitas sekolah kawan-kawan kemudian identitas pembelajaran kelas ada semester ditulis materi pokok baru ke lokasi waktu kalau SD itu berapa menit kalau SMP berapa menit kalau sama itu kan 45 menit sampai berapa puluh menit ya tujuan pembelajaran kemudian KD ada kompetensi setelah tujuan berkade nih jadi kalau di permendikbud nomor 21-11 adus ada KD dari KD diturunkan jadi PK indikator pencapaian kutensi IPK itu ya indikator pencapaian kutensi jadi KD diturunkan kemudian materi pelajarannya apa metodenya apa medianya apa sumber belajarnya apa langkah-langkahnya bagaimana dan penilaian itu dia tadi satukan 123456789101112 seri ulangi 12345678 IPK ya 9 10 11 12 13 14 walaupun beberapa orang yang dinyati 13 mungkin ini disatuin ya identitas ya itu sekolah sama jadis mata pelajaran kan itu sama hak itu karena jadi ada ya jadi kalau disini yang menang ini identitas identitas ini yang salahnya dimana ini betul ini betul kelas juga betul materi juga betul setelah alokasi waktu betul tujuan ada KD IPK yang enggak ada di sini IPK nya kurang mati ya itu setelah pk materi metode media jadi medianya apa metode dulu baru media itu kan ya sumber belajar langkah-langkah penilaian kalau ini apa nih yang enggak ada materi pokok kelas semesternya ada di sini ya oke kali ini enggak ada nyawa identitas ke semester materi pokok lokasi waktu tujuan KD IPK sama materi metode media pembelajaran yang enggak ada jadi sebelum sesudah metode harus ada media baru sumber belajar langkah-langkah baru penilaian kalau ini identitas-identitas ke semester materi pokok ah oke alokasi waktu betul tujuan KD IPK menteri pembelajaran metode media pembelajaran langkah-langkah penilaian ini apa yang salahnya nih identitas ada identitas mata pelajaran ada kelas semester ada materi pokok ada alokasi waktu ada ha tujuan pembelajaran ada KDPK ada materi ada metode ada media ada sumber belajar ada atau sumber belajar yang ada sih ya setelah media harusnya ada sumber belajar ini berarti langkah-langkah baru pilihannya ini wrong berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor tidak yang begitu kan teman-teman asin ini lebih seri mantap kalau mantap nih soal nomor faib Nia selalu harapnya sering menjadi semuanya besok lusin berapa iya betul-betul inspirasi gede ganja berikut merupakan prinsip pembuatan EPP berdasarkan pemeriksa nomor 22 tahun 2016 kecuali Oh ini dia jadi ternyata sebelum se-se mendikbud nomor 14 tahun 2019 prinsip pembuatan EPP itu kan ada tiga ya satu ulangi lagi tadi efektif dua efisien ketiga berontasi pada siswa ternyata di permendikbud nomor 22 tahun 2016 juga ada prinsip pembuatan EPP diantaranya apa aja yang ini yang ternyakan kecuali berarti ada yang salah ya tapi kita sekarang mencari kesalahan ya boleh mencari kesalahan boleh asal jangan mencari kesalahan orang ya apalagi salah makhluk itu ya kesalahan yang boleh kawan-kawan ya untuk kita mencari kesalahan orang itu dosa itu ya lebih kita mau hasabah diri aja ya seberu mengakibat orang lain ya kita intropeksi diri sendiri hidupkan ya hahaha ya segini-segini ini iklan dulu sebentar oke diantaranya angka itu perbedaan individu besar didik iya betul ini prinsipnya kita dalam membuat EPP harus memperhatikan perbedaan individual besar didik karena jadi berbeda gitu ada kan karakteristik pesatik itulah sebabnya kita harus menguasai pedagogi itu harus memiliki kemampuan pedagogikan kompetensi pedagogik yaitu berarti menguasai atau ahli dalam menguasai karakteristik pesatik kita kemudian partisipasi aktif pesatik bagaimana nih harus dilihat juga berpusat pada pesatik apalagi yang tadi ya beruntasi pada pesatik pedagogik pengemanan budaya dan membaca menulis itu juga harus sama ada teman-teman makanya sekarang ada RPP 4C gitu nanti mungkin diperluan berikutnya akan dibuatkan ya apa 21 ada 4C ya RPP berbasis 4C kolaboratif kalau nggak salah itu critical thinking kemudian dan lain sebagainya gitunya kolam kolaborasi ngelebih dan kalau saya tuh communication kalau salah tuh apa ya lupa lagi ini ya efektif efisien dan bersih-bersih kakali di sd ya di sd ini sd nomor smn di kud kalau ini nomor 14 tahun 2019 14 tahun 2019 berarti karena ternyata yang kecuali yang salah berarti itu adalah yang e kawan-kawan yang ini benar Nah kalau kamu tahu boleh ini nanti download aja dulu kawan-kawan ya ini ada di permendikbud nih permendikbud permendikbud di lembirannya ya di permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa punya prinsip penyusunan RPP nih dalam penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip sebagai prinsip pembuatan RPP satu memperhatikan perbedaan individua persetadik antara lain kemampuan awal tingkat elektrik tua bakat potensi minat motivasi belajar kemampuan sosial emosi gaya belajar kebutuhan khusus kecepatan sis belajar latar belakang budaya norma nilai atau lingkungan sadidik Nah itu dia jadi sebelum kita memperhatikan terus memperhatikan ini nah sekarang sedangkan jadi tiga gana gitu kemudian partisipasi aktifasi sadidik jadi kita juga harus sebelum membuat RPP terus memperhatikan persipasi aktif sadidik nih aktif tidak kalau yang diaktif harus bagaimana itu kedua berpusat pada peserta dikia untuk mendorong semangat belajar tentunya ya RPP itu harus mendorong semangat belajar memotivasi mereka memotivasi minat kreatifitas inisiatif inspirasi inovasi dan kemendirian ya yang terpenting itu dari inspirasi itu kawan-kawan bagaimana satu si seorang guru bisa menginspirasi peserta dikannya di dalam kelas maupun di luar kelas ke terutama kalau dalam pesat pembelajaran bisa menginspirasi sedikit di dalam kelas gitu kemudian pengembangan pengembangan budaya membaca dan menolak makanya ada gerakan literasi ikan GLS gerakan literasi sekolah gitu ya nanti mungkin dipenuhi yang akan dibahas yaitu karena atas dasar ini kawan-kawan ya pengembangan budaya membaca dan muli setiap dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca jadi kenapa karena membaca itu dan jendela dunia kan biasanya kita membaca itu malas gitu ya padahal perintahnya kan di dalam Al-Quran ikhro baca lah kita harus membaca ya perintah pertama yang atau di ayat pertama yang turun gitu ke dalam Al-Quran tuh kan surat Al-Iqro artinya asal Al-Aqsuri artinya hebat dengan bunyi Al-Iqro-Iqro ya artinya baca gitu dia menjeluh kita untuk membaca Kenapa karena membaca kita jadi tahu engkau sudah tahu berarti kita akan menjadi tahu gitu ya kita akan jadi ahli gitu Insyaallah gitu ya pemaham beragam bacaan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan gitu kulit harus ada pemberian membalik dan tindakan juga BP memuat rancangan program pemberian membalik positif penguatan pengayaan dan remedia jadi harus ada pengurang media nanti perlunya membalik untuk untuk rencana tindak lanjut RTL RPP RTL RPP gimana berarti kalau siswa miss atau pesan dirinya kurang membaliknya berarti ada program media gitu kan ya program media kemudian ada pengayaan gitu untuk mereka yang sudah diataskan kumpernya kriteria-kriteria minima gitu penekanan pada keretaikan kependuan ketar KD materi Oke ini ada keretaikan dan keperluan kawan-kawan mengakamunasi pembelajaran teknik otomatik terpadu keterpadu lintas mantap pelajaran lintas aspek belajar dan keberagaman budaya Oke penerapan teknologi informasi dan komunikasi nah ini harus mengintegrasikan nilai TIK secara teintegrasi sitematis efektif sesuai dengan situasi kondisi gitu hanya dia memanfaatkan teknologi itu